Saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor, Kemudian kepada mahasiswa dan mahasiswi berkaitan dengan acara ini yang saya lihat bahwa memang luar biasa di Maluku Utara ini bisa menekan peredaran narkotika nasional. Jadi kalau di ranking ini ranking paling bawah, hampir paling bawah, 31-32, tapi itu yang paling bagus karena bisa menekan. Jadi dari 0,2 prevalensinya menjadi 0,1. Jadi itu kecil sekali. Sehingga kita harapkan dengan program-program seperti ini, apalagi yang sudah dideklar oleh Rektor dan jajaran, kita bisa menekan peredaran narkotika di Maluku Utara ini, terutama di kalangan kampus. Kita berkomitmen semua dengan launching gugus untuk menolak narkoba, juga pusat kajian. Ini adalah satu-satunya di Maluku Utara dan kita berterima kasih karena ini kita bekerjasama dengan PNN Provinsi Maluku Utara dan disupport oleh PNN Pusat. PNN Pusat, PNN Pusat!